sayur sawi dan bakso yang sangat enak dan simple untuk lauk nasi hangat-hangat nah ini rasanya enak loh teman-temanku teman-teman ingin mencoba cara memasak sayur sawi yang seger teman-teman ikuti keseruannya bunda nining memasak yuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan di lapangkan rezekinya menjadi berkah bunda nining disini juga sehat walafiat amin ya robbal alamin teman-teman baikku dimanapun berada selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan amin ya robbal alamin teman-teman berjumpa kembali dengan bunda nining ya pasti masak lagi ya teman-teman nah hari ini bunda mau masak jeletet yaitu masakan sayur sawi ya teman-teman nah disini bunda nining sudah siapkan bahannya yang sangat simpel dan bumbunya juga ada dua macam saja ya teman-teman nanti kita tambahin penyedap rasa gula pasir, merica bubuk ya teman-teman ku ya disini ada segenggam yaitu satu ikat sawi ya nah ini bunda nining sudah potong-potong dan sudah bunda cuci bersih ya teman-teman ya tinggal ditumis aja dan ada bakso ya bakso sapi ini ada bakso sapi tadi lima lima biji ya baru potong kecil-kecil gitu ya teman-teman kalau motong sesukanya lah ya bunter-bunter boleh bulet-bulet boleh lonjong-lonjong boleh ya teman-teman dan bumbunya cuma yaitu ada dua siung bawang putih dua siung bawang merah yang bunda nining sudah potong-potong ya teman-teman ku ya dan bagaimana langkah selanjutnya ikuti aja keseruannya bunda nining tapi jangan lupa teman-teman ku dukung terus nining hariani channel dengan cara like, komen, subscribe, tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman ku mendapatkan masakan-masakan terbaru dan informasi lainnya dari bunda nining terima kasih nah teman-teman ku sekarang bunda siapkan penggorengannya ya dan bunda panaskan ya teman-teman ya oke teman-teman disini sudah ada penggorengan kita nyalakan api kompornya ya bismillahirrahmanirrahim ya oke teman-teman kita tunggu panas penggorengannya nah sudah panas kita masukkan yaitu kita tuangkan secukupnya ya minyak goreng ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim nah sudah panas kita masukkan bawang merah bawang putihnya bismillah ya tumis sampai harum ya teman-teman ya sudah harum bawangnya kita masukkan yaitu bakso nya bismillah kita bongso-bongso lalu kita masukkan juga sawinya ya teman-teman bismillah ya bongso-bongso kalau mau peces kasih aja cabai rawit apa cabai rawit putuh ya atau dipotong-potong juga boleh lalu kasih masuk yaitu air ya teman-teman 100 mili ya atau secukupnya kalau mau tuah yang banyak ya boleh ya lalu kita tutup sebentar ya teman-teman ini kira-kira 2 menit kita buka ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim tuh sudah mendiri-mendiri ya teman-teman kita bongguin yuk kita kasih penyedap rasa yaitu 1 sendok teh bebas ya bumbunya bebas gula pasir 1 sendok teh merica bubuk secukupnya secukupnya oke baru aduk-aduk kembali aduk-aduk ya teman-teman ya ini dia teman-teman kita sudah bumbuin kita rasa ya teman-teman yuk kita rasa yuk bismillahirrahmanirrahim mantap ya teman-teman kalau di dorong majikannya bunda nyining ya tidak mau terlalu lembek ya cukup begini aja ya teman-teman kalau teman-teman dorong majikannya mau seberapa lembeknya sesuaikan aja seliram dorong majikannya masing-masing ya oke kita matikan api kompornya ya teman-teman nah ini dia teman-teman baru kita angkat ke piring kita sajikan ya ya ini dia teman-teman sayurnya sudah mateng dan bunda nyining sudah taruh di piring siap disajikan teman-temanku terima kasih yang sudah menonton dan semoga resep-resep bunda nyining ini bermanfaat ya teman-temanku ya nah teman-teman mau mencoba boleh ya teman-teman kalau mau pedis bisa ditambahin cabai rawit ya teman-temanku terima kasih alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati